Melitus hukum Mediatarania dan hukum Pasifik Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak bukit dan gunung Indonesia kurang lebih memiliki 500 gunung api Di antaranya ada 229 yang aktif Dan dalam 400 tahun terakhir, ada 70 gunung yang meletus Setiap ini, kita memiliki hukum internasional Yang mengatur batas-batas laut yang dinamakan UNGOS Atau United Nations Confession on the Law of the Sea Yang merupakan hasil dari konvensi PBB pada tahun 1982 Tentang hukum laut Kemudian, Indonesia melakukan ratifikasi dari hukum tersebut Menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang No. 17 tahun 1985 Tentang perairan di Indonesia yang mengatap membagi perairan di Indonesia Sehingga secara hukum, perairan kita dibagi menjadi laut teritorial Yaitu zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Sementara, secara fisiografis perairan di Indonesia Dibagi menjadi peparan sunda, peparan arak pura sahul, dan laut Dalam mewujudkan Indonesia sebagai porus maritime dunia Presiden Joko Widong merencanakan lima pilar utama Yaitu Satu, pembangunan kembali budaya Indonesia Kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut Dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut Melalui pengembangan industri pemekanan Dengan menempatkan layan sebagai pilar utama Tiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim Dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan Serta pariwisata maritim Empat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia Untuk bekerjasama pada bidang kelautan Lima, membangun kekuatan pertahanan maritim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!